hai semua assalamualaikum selamat datang di channel yulia listiari di video kali ini aku mau bikin salat buah salat buah ini cukup dijual 3000an aja dan ini hemat banget dan ini cukup menguntungkan untuk ide jualan rasanya enak banget dan ini tuh seger nah bagaimana cara membuatnya yuk simak videonya sampai selesai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru terima kasih langkah pertama kita siapkan buah-buahnya terlebih dahulu teman-teman bisa menggunakan 2 macam buah aja ya tapi disini aku menggunakan 3 macam buah yaitu buah mangga semangka dan juga buah naga kemudian ini kita potong-potong aja kecil-kecil usahakan memotongnya itu kecil-kecil ya teman-teman agar nanti dia tuh bisa banyak dan ini aku potong yang warnanya tuh tidak terlalu mencolok seperti buah naga jadi buah naga itu aku potong terakhiran agar tidak tercampur warnanya ya kalau teman-teman mau menggunakan 2 macam buah aja bisa aja teman-teman bisa menggantinya dengan nutrijel rasa buah karena itu juga sama aja rasanya benar-benar enak dan itu menurutku lebih hemat ya nah kalau disini aku menggunakan mangga karena lagi musim mangga di rumah jadi aku menggunakan mangga ya untuk buahnya aku pakai 1 buah mangga dan untuk semangkanya aku pakai setengah buah semangka ukuran sedang dan untuk buah naganya aku pakai 1 buah selanjutnya siapkan 400 gram mayonis kemudian tambahkan 100-150 gram susu SKM ini disesuaikan aja dengan selera ya kalau terlalu asam boleh ditambah lagi susu SKM nah kemudian ini aku punya pop ice serasa cream cheese kenapa harus cream cheese supaya dia itu ada rasa kejunya tidak perlu menggunakan keju cheddar jadi ini dikasih air panas sedikit aja kemudian ini kita tuang aja ke mayonisnya kita sambil diaduk-aduk seperti ini untuk menuangnya jangan terlalu banyak airnya ya jadi pastikan sesuai dengan teksturnya jangan terlalu cair juga ya nah kalau udah ini kita sisikan selanjutnya disini aku sudah menyiapkan cup ukuran 150 ml dan ini kita tuang aja buahnya untuk menuangnya dimix ya teman-teman agar dia tuh bisa terlihat campur-campur kemudian ini kita tuang aja mayonisnya jangan terlalu penuh nanti dia tuh gak bisa tertutup ya dan kita lakukan semuanya hingga selesai menurutku ini warna mayonisnya benar-benar cantik warna kuning seperti buat sendiri gitu ya dan kalau ini tuh mayonisnya udah jadi karena mayonis kita buat dan udah praktis banget selanjutnya ini kita tutup rapat seperti ini kalau teman-teman mau taruh di kulkas juga boleh malah lebih enak ya untuk salad buah ini bisa tahan di kulkas selama satu hari nah sekarang kita akan cobain disini aku mau review ya teman-teman karena masih sisa satu dan ini gak ada tutupnya jadi aku langsung review aja enak banget ini bentuknya juga kelihatan bismillahirrahmanirrahim benar-benar seger asem manis pokoknya benar-benar enak banget ini sih recommended ya menurutku dengan harga 3 ribu teman-teman bisa cobain salad buah yang super duper seger banget dan ini menurutku enak banget oke cukup sekian tutorial pembuatan salad buahnya semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua sampai jumpa di video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati